Jadi kamu tidak mati di buah lantas? Info yang saya dapatkan? Kamu itu di buah? Nah, Masih Bilaimu telik meninggal. Langsung terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa selamat? Kenapa dengan istri kamu? Ya. Ya, istri aku dalam masalah besar. Aku menikah, bukanlah dengan manusia. Aku punya ilmu seperti ini diberikan oleh istriku. Aku adalah anak laki buah lelan. Tidak ada yang mau menerimaku. Keluargaku, ayahku, ibuku, kacaku. Tidak mau menerimaku. Karena aku orang bodoh. Hanya istri pula yang mau menerimaku. Iya, dari gelagatnya memang kita lihat, dia kayak orang kurang ini ya, keluar rasanya itu kayak kurang. Oke, keluar rasanya itu memang agak kurang, tapi ilmu saya akui memang hebat. Dari kolongan apa istri mu itu? Istri ku, kolongan manusia setengah, jin. Ia dilahirkan dari hubungan kelihatan antara jin dan manusia. Yang harusnya tidak jadi, karena dilakukan di malam syakal tertentu, istri ku bisa lahir. Jadi, misalkan itu kau berikan kepada istri mu? Hampir. Tetapi, istri ku, lebih dah ku lupati, karena aku terlambat. Aku pingsan ketika mendapatkan itu dan aku terluka. Ketika aku kembali, istri ku sudah tiada. Lalu di mana misalkan itu? Allah wabarakat. Saya tidak berniat untuk mengambil, bahkan saya tidak suka dengan pusak itu. Tetapi, saya di sini hanya ingin bertanya, saya buat apa si pusak itu yang tidak bisa membakar dirimu? Dan siapa yang memalsukan kematianmu dan membuat abumu itu terletak di sana? Dan saya pun dapatkan, ya, orang, beberapa orang yang meminta bantuan kepada saya. Astri, Astri, Bik. Jangan-jangan, orang yang meminta bantuan kepada saya itu, Allah wabarakat. Dia itu hanya ingin mencari tahu di mana keberadaan pusaka itu, ya. Kok saya berpikiran? Allah. Kamu mau saya leburkan. Tidak usah kremasi lagi. Daripada nanti kamu dibangkitkan oleh orang lain dengan cara seperti yang saya lakukan. luka bakar sekujur tubuhnya. Apakah ketika kamu dibangkitkan seperti ini, kamu merasakan sakit? Tidak. Saya tidak merasakan apapun. Saya hanya merasa. Kalau saya hidup, tapi saya tidak bisa merasakan saya sakit, saya menghirup udara. Iya, karena kamu sudah tidak memiliki jasad seutuhnya. Ini dia tidak akan hilang, teman-teman. Dalam kondisi wujud seperti ini, kecuali kita mengremas, ya. Jadi, kalau sudah berwujud seperti ini, cara menghancurkan dia, ya. Kita pukul-pukul dia, kita remas, ya. Tadi yang kumpalan seperti itu, dia sudah berwujud seperti ini. Nanti ketika kita pukul dia, dia akan hancur, ya, teman-teman. Tidak apa-apa, kalian lakukan saja, karena ini sudah bukan manusia murni, melainkan ini adalah abu yang menggumpal dan membentuk dengan wujud manusia seperti ini. namun akan saya sangat mudah. lihat, teman-teman. Di sini, kendah kosong, ya. Sebagian sudah saya taburi ini, ya. Dan saya akan memulainya lagi dari awal. Ini masih bisa, ya. Saya ingin menunjukkan kepada kalian. Untuk pusaka, saya tidak tertarik. Pusaka, saya tidak tertarik sama sekali. Kamu hancur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan menghancurkan badanmu perlahan. Eh, teman-teman, kalau ini kita pukulnya gini, ini akan hancur, terlepas, dan menjadi apa. itu yang akan terjadi. Allah. Allah! Ya, teman-teman. Jangan sudah pergi, ya. Ya, teman-teman. Saya akan menggumpalkan dia dengan ini lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astro. Masif, langsung beraksi lagi. Ya, bisa di-zoom. Padahal, tadi sudah hilang. Sudah saya ini, ya, teman-teman yang saya disiram dengan air. Ini kalau memang sedang di bulan supermum, baik ini, ini lagi bagus-bagusnya, teman-teman. Ya, jadi, untuk menggumpalkan lagi, itu luar biasa cepat. Di awal saja yang tadi, yang sangat susah. Oke, saya akan membangkitkan dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 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 Allah. Kita harus mengambilnya, ya, teman-teman, ya. Mantra ada di buku Jelit Mata Putih Jelit 2 elemen 140 sampai 150. Ya, dapat langsung kumpalan segini, lumayan banyak. Ini bisa untuk mengaktifkan dia. Alhamdulillah. 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 Maaf. Saya memanggil bulan. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Saya kembali lagi? Iya. Khusus untuk malam ini, kamu bisa kembali hidup di dunia ini berkali-kali. Kalau begitu, apakah saya bisa pergi dari tempat ini? untuk menemui sahabat saya? Tidak bisa. Kamu tahu sendiri, kan? Kalau sahabat kamu itu sudah meninggal. Kamu memang sangat hebat. Kamu bangkitkanlah sahabat saya. Sahabat saya bisa berjumpa dengan dia. Saya bisa saja membangkitkan sahabat kamu, tapi saya tidak punya abunya dari sahabat kamu. Kalau saya punya, akan saya lakukan. Mungkin kalau kamu punya peliharaan dan peliharaan itu ada abunya. Saya bisa menyatukanmu dengan abu dari hewanmu atau peliharaanmu. Karena saya hanya punya abumu saja. ini pun setelah ini nanti akan saya bukus lagi. Jika kau berganda, kalau tidak akan saya larukan di lautan supaya tidak ada yang bisa membangkitkanmu lagi. saya yakin tak mau teman-teman yang hebat. Saya hanya membesar kepada kamu tentang rahasia. Rahasia terhadap diri saya. Oke. Sini kau. Rahasia apa yang ingin berkampakan? Tentang usahkan membakar diriku sebenarnya ada di dalam diriku. kenapa aku bisa terbakar? Karena aku tidak mampu untuk menahan hawa panas yang dikeluarkan. Di awal kulitku melupas semuanya. Saya terbakar. Dan saya dibakar. Itu tujuan oleh mereka yang membakar saya ketika saya mati untuk mengeluarkan usaha itu. tapi apakah mereka dapatkan ketika membakar kamu? Kan kamu jadi abu. Tidak. Usaha itu masih ada di dalam diriku. Di dalam aku ini para jamunnya itu. Oke. keunggulan pusat itu untuk apa? Pusat ini jika dimantikan dan diutupkan kembali maka alam pun akan berbunuh. Dunia akan tak berkepadamu. Apa lantas apa hubungannya dengan istrimu yang hampir meninggal? kalau bertanya akan kembali dengan bergerak hanya tidak ada seperti yang tidak yang saya tidak tidak seperti tanpa pusaka itu lebih ingin saya saya mau lebih ingin teman-teman astagfirullahaladzim kalau gitu jangan sampai ada yang memiliki pusaka itu kamu hancur saja kamu lembur saja menjadi aku dan saya lemburkan berserta pusaka itu saya terserah kamu saja kalau kamu mau menguasai alam ini ambillah dari dan siap-siap kulitmu akan terbakar seperti ini ya, kalau masalah kulit terbakar pasti ada solusinya tapi mohon maaf saya tidak tertarik tapi baik kamu saya hancurkan saja karena perbicaraan ini terlalu jauh itu adalah hal-hal yang sangat dilakukan ya maaf mbak bukan saya tidak menghargai ijinkan aku pergi sejenak tidak bisa ketika kau pergi sejenak ketika hujan tiba tubuhmu akan hancur oleh hujan dan kau akan hilang entah kemana cuaca memang hari ini sedang cerah kalau kau pergi apa saja yang akan kau cari jangan berkata kamu jangan berkata saya sudah tahu tujuan tujuanmu adalah untuk membalas dendam kematianmu kepada keturunan yang telah mendunungkan ingat keturunan mereka itu tidak tahu menakutkan hal ini itu adalah kesalahan yang nekoyang mereka kalau kamu punya tujuan lain akan saya izinkan dan ingat kamu harus menghancurkan dirimu sendiri menabrak dinding ataupun apapun itu sebelum matahari terbit kalau matahari terbit kamu masih dalam wujud seperti ini maka kamu akan hancur yang sangat pedih meskipun kamu tidak bisa merasakan sekarang hancur ketika matahari itu lebih pedih silahkan pergi kalau mau pergi tapi ingat ketika kamu ingin membalas kamu akan kesusahan mencari di mana pembalasanmu itu sia-sia lebih manfaatkan waktu untuk hal berguna baiklah saya punya satu tujuan tujuanku aku akan menjumpai anak dari sahabatku ataupun cucunya akan kuberikan semua yang aku miliki padanya tapi ingat tapi ingat jangan sampai kau serahkan pusaka itu saya tidak akan berjanji untuk itu kalau memang anak dari aku cucu dia bisa panggilan di belaku maka akan kuberikan tapi kalau tidak mampu biar itu hanya dalam diri baik silahkan silahkan pergi itu pilihan silahkan pergi itu pilihan itu pilihan tapi ingat jangan pernah kau tinggalkan ya silahkan berapa sih manusia dia akan pergi ya gak bisa menghilang karena kecuali dia dihancurkan buat dia akan menghilang mas Evi nah kita biarkan saja dia saya titip handphone ke dia karena handphone saya kan selalu terhubung dengan GPS saya akan melacak keberadaan dia dan nanti hancurnya dia itu dimana saya akan ikuti pantau dia terus saya gak nyangka kalau reaksinya akan senyata ini teman-teman biasanya itu gak senyata ini kayak langsung hancur atau gimana ini bisa karena mungkin dia itu memiliki kekuatan jadi ini kayak menurut saya itu dukun gendeng tapi sakti loh karena yang mendidik dia itu luar biasa bukan sembarangan bukan orang tapi melainkan kesebutuhan astagfirullah saya sebutlah Allah buat teman-teman mungkin sampai disini dulu ya saya akan memantau dia sampai jarak mana dia itu akan melakukan sesuatu hal untuk pantauan ini tidak akan saya publikasikan karena ini mungkin rahasia sesuatu yang sangat besar jadi gak akan saya publikasikan tapi akan tetap saya videokan cuma untuk pribadi saya bahkan untuk koleksi para spiritual yang memang ingin mempelajari hal ini ya mas Evi yang dikutuh mana kan terhubung juga dengan nipon saya ya kan nanti saya buka saya lacak dia bergerak atau berhenti kita ikuti di sini ayam se panah selamat menikmati